Halo semua, selamat datang kembali di kelas penganggaran. Kali ini kita akan melihat video mengenai analisis trend. Jadi bagian daripada sales forecast, ramalan penjualan. Jadi seperti yang di video sebelumnya, untuk analisis trend itu terdapat 4 mentode. Yang pertama adalah trend bebas atau subjektif. Lalu yang kedua adalah trend semi-average. Yang ketiga adalah trend moment. Yang keempat adalah trend least square. Kuadrat terkecil kalau bahasa Indonesia. Nah, lalu ini kita nanti juga akan belajar mengenai budgetingnya. Budgetingnya atau anggarannya. Jadi sekali lagi, 4 tipe ini adalah teknik untuk meramal penjualan. Itu bukan budget. Nah, dari angka dari ramalan penjualan akan kita jadikan anggaran. Dan ini adalah colos satu bentuk dari anggarannya. Jadi ada unit, ada harga, ada total rupiah. Jadi di sini yang mau saya tekankan adalah anggaran itu pasti berbentuk tabel. Pasti berbentuk tabel. Jadi anggaran itu pasti berbentuk tabel. Jadi kalau misalnya kalian diminta buatlah anggaran, berarti kalian pasti diminta untuk membuat tabel. Oke, kita kembali ke analisis trend. Jadi ada empat. Yang pertama, yang paling jarang dipakai, tapi dipakainya hanya untuk waktu yang sangat singkat. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Trend bebas itu mengertiannya adalah penerapan trend dengan menarik garis lurus di sekitar data-data yang ada. Dan sifatnya trend bebas ini non-matematik dan tidak konsisten sama sekali. Oke, mari kita lihat apa maksudnya. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi kalau kita coba buat dulu suatu grafik. Oh, sorry. Kita buat dulu grafiknya. Oke, ini ya contoh. Jadi ini contoh volume penjualan dari tahun 2014 sampai 2018. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau trendnya itu cenderung naik. Sekali lagi, trendnya dari tahun ke tahun, dari 2014 sampai 2018 itu cenderung naik. Nah, apa yang dimaksud dengan trend bebas? Jadi trend bebas, ini ceritanya. Sekali lagi, kita melakukan teknik meramal. Jadi di sini, karena datanya ada dari tahun 2014 sampai 2018, kita diminta untuk meramal. Kira-kira tahun 2019 itu berapa? Nah, kalau kita memakai trend bebas, berarti kita cukup menarik garis lurus lagi. Garis lurus ke mana? Garis lurus sesuai dengan arah trend. Jadi, kalau bisa ditarik garis lurus, itu seperti ini. Bentar ya. Oke, kita coba tarik garis lurus. Jadi, karena trendnya seperti ini ya. Saya coba gambar pakai mouse. Nah, ini kan trendnya naik ya. Ini sampai tahun 2018. Oke. Oke. Ini tahun 2018 ya. Saya tulis. Nah, jadi pertanyaan berikutnya. Tahun 2019 itu berapa? Nah, kalau kita ikut trend yang naik, berarti trend bebas itu kita cukup menarik garis lurus ke atas. Karena trendnya lagi naik. Nah, ini adalah trend naiknya. Nah, beda cerita. Beda cerita kalau ternyata trendnya itu turun. Jadi, misalnya saya ganti angkanya di sini ya. 500, 480, 440. Di sini misalnya naik sedikit. Oke, 440. Nah, ini trendnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari data-data sebelumnya ya. Trendnya ini cenderung turun. Cenderung turun. Kalau kita lihat di sini ya. Turun, turun. Dari tahun ke tahun turun. Nah, sempat naik. Nah, dari sini bisa saja dia masih turun dan turun dan turun. Tapi bisa juga naik seperti ini. Tergantung siapa? Tergantung yang buat. Makanya tidak dikro... Untuk metode trend itu sebenarnya tidak direkomendasikan. Karena terlalu subjektif. Seperti itu. Oke, mari kita lanjut ke trend selanjutnya. Ini adalah trend bebas. Jadi, hanya menarik garis lurus. Biasanya dipakai untuk quick decision. Jadi, untuk melihat gambaran secara cepat. Kira-kira untuk tahun berikutnya itu bagaimana. Tapi tidak terlalu disarankan. Jika ingin menyusun anggaran yang baik, trend bebas pasti tidak disarankan. Oke. Itu adalah trend bebas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.